Pemirsa tidak perlu memakan waktu lama, gejaran Satuan Reserse Kriminal Poris Jimahi berhasil membekuk pelaku pengencaman KADIS PUPR KBB. Pengencaman dengan menggunakan ular tersebut sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Pelaku mengaku sengaja membawa ular tersebut untuk memaksa KADIS PUPR agar memberikan proyek. Pelaku pengencaman Kepala Dinas PUPR dengan ular piton yang sempat viral di media sosial beberapa hari lalu, akhirnya berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Poris Jimahi. Pelaku pun digelandang dengan barang bukti seperti ular dan baju yang dipakai pelaku saat melakukan pengencaman. Kepada petugas kepolisian, pelaku yang berinisial J mengakui bahwa dirinya membawa ular piton untuk menakuti dan meminta proyek kepada Kepala Dinas PUPR KBB. Sedangkan ular yang dibawa pelaku berjenis ular piton kembang sepanjang 4 meter berusia 4 tahun. Menurut Wakapores Jimahi, Kompol Aristiawan Wibowo, kronologis tersebut bermula saat pelaku bertemu dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bandung Barat pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. Lantaran pelaku membawa ular, Kepala Dinas pun lari menuju ruangan dan mengunci pintu Kepala Dinas. Pelaku pun mengejar Kepala Dinas dan memaksa staf untuk membuka ruangan Kepala Dinas, hingga akhirnya terjadi pengancaman seperti dalam video yang tersebar di media sosial. Setelah melakukan penyelidikan dan penyelidikan, pelaku pun akhirnya ditangkap di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Terlapor dengan istial J di Jalan Raya Padalarang, kemudian setelah mengamankan daripada terlapor tersebut, dilakukan pengembangan sehingga dapat ditemukan barang bukti ular yang digunakan untuk melakukan pengancaman. Dan juga pakaian yang digunakan pada saat itu. Atas perbuatannya, pelaku diancam pasal 368, Subsider 211 KUHP, Subsider 335, dengan ancaman hukuman 1 tahun sampai 9 tahun penjara.